Halo Saudara-saudaraku Dimanapun anda berada Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sekalian Alhamdulillah Pagi ini kita masih diberi nikmat kesehatan Sehingga kita dapat beraktivitas Dengan normal dan tutup semangat Teman-teman sekalian Oke Pagi ini saya akan melanjutkan Tips-tips atau cara-cara Untuk penyembuhan asam lambung Dan ansiati yang Sangat efektif Oke teman-teman sekalian Pagi ini Saya tetap semangat dan Mohon untuk Saudara-saudaraku yang sedang menderita Asam lambung dan ansiati Untuk tetap Fokus Silahkan anda Konsentrasi Fokus untuk melihat Video saya ini Karena seperti yang Sering saya bilang bahwa Video saya ini Mengandung unsur Hipnoterapi Otomatis video saya ini Akan mengubah Cara berpikir anda Cara Pandang anda Oke Dan Cara anda Menyimpulkan Menyimpulkan Dari semua Kejadian yang anda alami Sehingga anda dapat Lebih rilek Lebih santai Otomatis Asam lambung anda juga akan Sangat berkurang Dan akhirnya anda Menjadi Cepat sehat Oke teman-teman sekalian Tips yang ke enam Adalah Kemarin kan Kemarin saya sampaikan Sampai tips yang Kelima Sekarang Tips yang ke enam Atau cara yang ke enam Adalah Cerdaslah anda Dalam Mendengar Teman-teman sekalian Pendengaran ini Adalah Nikmat Allah Yang Tak ternilai harganya Bahkan Ketika Kita masih dalam Kandungan pun Sebelum Terbentuknya Organ mata Secara sempurna Ya Atau organ-organ Yang lain Maka Dalam proses Terjadinya Terbentuknya Bayi Pendengaran Ya Telinga kita itu Lebih dulu Berfungsi Sehingga Ada istilah Pendidikan Dalam Kandungan Oke Jadi pendengaran ini Harus digunakan Secerdas mungkin Sebaik mungkin Gini teman-teman Maksud saya Cerdas dalam mendengar ini Anda lakukan Dengan Cara Dengarkanlah Hal-hal Dengarkanlah Sesuatu yang Yang Baik-baik saja Itu teman-teman saya Teman-teman ya Dengarkan yang Baik-baik saja Karena apa yang Anda dengar itulah Yang akan Membentuk pikiran Anda Apa yang Anda dengar Itulah yang akan Mempengaruhi Cara kerja pikiran Anda Ketika yang Anda Dengarkan adalah Sebuah hal yang Bagus Sebuah kata-kata yang Menyemangati Maka insya Allah Anda pun akan menjadi Lebih nyaman Oke teman-teman sekalian Contoh Contoh Misal Atau hal-hal Atau Apa yang seharusnya Anda lakukan Seperti Dengarlah Ketika Anda Lagi duduk santai Dengarkan Motivasi-motivasi Kata-kata motivasi Dengarkan Tau siah-tau siah Yang bisa Mendinginkan hati Menyegarkan pikiran Banyak itu Konten-konten video Video-video Atau rekaman-rekaman Tentang kata-kata motivasi Itu Itu adalah nutrisi otak Anda Dan otomatis akan Menormalkan Produksi asam lambung Anda Oke Selanjutnya Anda setiap hari tidur Maka sebelum tidur Dengarkan Untean Atau kalimat-kalimat Ya Kalimat-kalimat Untean-untean Mungkin puisi-puisi Atau kata-kata bijak Jadi pengiring tidur Anda Yang setiap hari Anda lakukan adalah Kata-kata bijak Ya Kata-kata motivasi Atau Pengajian-pengajian Ya Atau rekaman-rekaman Dari Beliau-beliau yang Memang Memang Punya kemampuan Untuk memberikan Motivasi-motivasi Oke teman-teman sekalian Jadi lakukan Antarkan tidur Anda Dengan Suara-suara Yang Bagus Suara-suara yang menenangkan Oke Dan jangan lupa Ketika Anda Selesai tidur pun Sambut dengan Lantunan-lantunan Ayat suci Al-Quran Ya Atau lantunan-lantunan Ayat suci Al-Quran Yang diterjemahkan Begitu Oke Jadi Tepis singkirkan Suara-suara yang Kurang bagus Alunan-alunan Musik yang Apa Ya Yang tidak Atau Musik-musik yang Bukan religi Yang tidak Memotivasi Itu Ditaruh dulu Disimpan dulu Karena otomatis Sekali lagi Saya tekankan Apa yang Anda dengar Itu akan Sangat berpengaruh Kepada Pola pikir Anda Akan sangat berpengaruh Pada cara Kerja pikiran Anda Dan cara Penyimpulan Anda Pada setiap perjadian Oke Teman-teman sekalian Untuk pagi ini Dan saya tetap Semangat tentunya Tapi karena ada Satu dan lain hal Jadi Saya Sekali lagi Harus ketemu Pak Sen Oke Dari saya Dari lokasi Wisata Edukasi Dan Petik Buah Tin Sekaligus mengenal Tanaman-tanaman Herbal Saya ucapkan Tetap semangat Ya tetap semangat ya Dan Tolong dengarkan Satu Unggapan ini Allah Tidak akan Merubah Nasib Satu kaum Ketika Kaum itu Atau orang itu Tidak mau Merubah dirinya Oke Saya tambahkan Satu kali lah Satu lagi Allah Tidak akan Memberikan Cobaan Diluat Batas Kemampuan Anda Oke Itu Dengarkan itu Dan camkan itu Masukkan ke dalam pikiran Oke Terima kasih Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih